Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, disini perkenalkan nama saya Muhammad Waskito Joyo NPM 1923-0088 Dari Prodi PCKR Universitas PKRI Semarang Disini saya bersama Mas Adi Ya, Adi Maumana Saya ingin mewawancarai beliau Mengenai Apa ya Tentang futsal ya Mas? Iya, futsal Kebetulan beliau ini Pemain Bisa juga disebut atlet lah Atlet Atlet futsal ya Ngomong-ngomong Mas Adi ini Sudah berapa lama main futsal? Kalau menekuni bidang permainan bola futsal sendiri itu Mungkin kurang lebihnya sudah 4 tahun Selama saya Apa ya Kalau serius ya itu Kalau Apa namanya Kalau mengenal futsal sendiri Sudah sejak lulus SMP Mungkin saya sudah mengetahui Tentang futsal Tapi kalau buat bermainnya sendiri Mungkin masih 4 tahun kurang lebihnya Seperti itu sih Paling jauh Mas Adi itu main dimana? Selama pengalaman saya 4 tahun ini menekuni bidang bola futsal sendiri Mungkin kalau paling jauh itu Kalau saya pribadi di lingkup Purwokerto Pemain Liga? Liga POM Liga POM Liga POM Ya Kayak olahraga mahasiswa Itu paling jauh Itu Juara? Berapa juara? Ehm Nilainya saya cuman lolos Baba 8 besar aja Tidak dapet juara Kalau Kalau juara itu Saya pernah juara Itu Liga Trofeo Di Semarang Juga tempatnya di GOR Apa itu namanya? Bukan Bukan Apa itu ya namanya ya GOR Saat apa? Saringgi Saya lupa pokoknya itu GOR apa ya? Ya ya Itu Terus juga Saya juga Menjuarai juara satu Yang Pesertanya Iya di Semarang Pesertanya itu kan terdiri dari 3 Namanya juga Trofeo Dari Ugris Terus Sama IIN Kolisonggo Semarang Ya Itu Nilainya Universitas Pekalongan juga Yang saya bela lah Tim yang saya bela itu Juara satu Terus Kalau prestasi juga Ya ada di lingkup Universitas Pekalongan sendiri itu Juara dua Mengenai Piala Rektor Ini mungkin Agamnya bisa dilihat mas Masih Salkutra Competition Iyalah Rektor Universitas Pekalongan Universitas Pekalongan Ini Suara dua Timawawana Nah ini di Futsal itu Mas Sati Dapatnya posisi apa? Mungkin kalau Futsal yang dulu Itu Belum terkenal Sekarang kan Bisa dibilang Futsal modern Kalau dulu itu Kalau saya posisinya Di flank Mas Tapi kalau sekarang Futsal modern itu Tidak menggunakan posisi Bisa dibilang Flexible lah Bisa ditempatkan Bisa dibilang Bisa dibilang Bisa ditempatkan Selain Futsal Mas Sati itu Sering apa? Main apa lagi? Mungkin Kalau Olahraga Dibidang olahraga sendiri Jadi sepak bola saya main Terus Mungkin Arminton Juga kadang Saya juga Sering main lah Kalau sepak bola Sering Berarti ya? Mengenai bola Pernah ikut Perlombaan Kalau sepak bola Mungkin baru Ini lagi ya Mulai lagi Mulai lagi Ya mulai lagi Karena kemarin kan Dululah Sempat sidera Yang dikenerahumah Akan Sepak bola Dunia bersepak bola Nah ini Saya mungkin Baru Mencipi lagi Itu kemarin Ikut trofeo Di Lapangan Desa Bulet Samatan Daitau Pekalongan Sedisi Pekalongan Terus Menurut Mas Hati Perkembangan Futsal Di Indonesia Itu gimana? Ya kalau Dilihat Dari mata Priveti saya Ini Menurut Para Priveti saya Bisa dibilang Saya masih Buta lah Kalau Bisa dibilang Ya awam Mungkin Sudah baik Ya karena Kemarin Mampu Tembus Keputaran Semifinal Bisa dibilang Itu Musul Jepang Indonesia Timnas Indonesia Sendiri Ya udah bagus Menurut saya Juga Mungkin Dari segi Pelatih pun Sudah profesional Karena Menurut saya Menyaring Beberapa Pemain muda Yang cukup Berbakat Dari beberapa Daerah Khususnya Tim-tim Proliga Yang Dominan Di timnya Juga bisa Mengangkat Tim itu Jadi Bisa Lebih Berkompetisi Di dalam Proliga Kalau Mengenai bola Menurut Mas Adi Itu Di mana Di Indonesia Kalau Sepak bola Sendiri Mungkin Saya juga Lebih Populer Mana Menurut Mas Adi Ya jelas Masyarakat Indonesia Sendiri Kan Juga Lebih Menjadikan Sepak bola Itu Sebagai Hiburan Mungkin Lebih Senderung Sepak bola Daripada Pencal Dari Sudut pandang Saya berbeda Dimana Sudut pandang Apa namanya Sepak bola Itu Ya Apa ya Sekarang Dilatih Sintayong Sudah Tidak Asing Lagilah Kalau Bagi Masyarakat Indonesia Sendiri Itu Menurut Saya Sudah Bagus Lebih Modern Apalagi Kemarin Sudah Disentuh Dengan Heranya Luis Mila Yang Pelatih Spanyol Itu Menurut Saya Sudah Mempunyai Pisi Misi Yang Bagus Jadi Mengangkat Mental Para Pemain Khususus Bagus Ya Kalau Mentalnya Kalau Menurut Mas Adi Kemarin 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 Baru Final Piala Dunia Komenar Mas Adi Gimana Final Argentina Sama Francis Mas Adi Ini Pendukung Apa Sebenarnya Kalau Saya Jujur Ya Francis Mas Iya Karena Gimana Ya Itulah Saya Pemain Idola Saya Bapai Bapai Itu Wah Sebenarnya Sudah Senang Kalau Dia Bawa Bola Dan Berhasil Quatrik Bahkan Kalau Dihitung Dengan Goal Penalty Yang Penentuan Tapi Di Sisi Lain Juga Kita Bisa Menyalahkan Teknologi Far Menurut saya Kurang Fair Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Karena Bisa dibilang Mendukung Perancis Karena Pemain Idola Saya Kalau Buat Itu Sendiri Mungkin Bisa Disahkan Kalau Saya Privedi Tapi Saya Karena Mendukung Tim Perancis Dan Juga Berpihak Kepada Wasit Teknologi Tentunya Terus Apa Ya Kalau Itulah Mas Adi Sendiri Dari Olahraga Pursal Itu Siapa Mungkin Saat Ini Kalau Idola Kalau Dulu Itu Saya Menginjolakan BPS Yaitu Bambang Bayu Sampaji Yang Sekarang Mungkin Dibuat 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 Nanti Dalam Prolik Dia Berlaku Di Tim Pendekar FC Yang Dipunyai Oleh Atta Arjun Lintar Oh Ya Mungkin Tapi Itu Dulu Palu Hidola Yang Sekarang Itu Lebih Ke Siapa Itu Namanya Evan Movic Evan Movic Ya Dari Black Steel Manu Ari Yang Mungkin Dari Posisi Menyadinya Itu Menginspirasi Posisinya Sekarang Dalam Permain Pecal Yaitu Kalau Dalam Tim Pecal Saya Saya Itu Sekarang Dibuatkan Di Posisi Pivot Ataupun Kalau Bisa Dibilang Striker Dalam Pecal Itu Saya Mengidulakan Evan Movic Itu Sebagai Acuan Saya Biar Agar Seperti Dia Karena Mungkin Dari Proporsi Badan Saya Yang Gempal Gemuk Itu Menjadikan Acuan Orang Gendut Dan Berisik Saya Itu Mampulah Dan Membahayakan Bagilawan Saya Itu Yang Menjadikan Saya Mengidolakan Evan Movic Sendiri Karena Juga Dari Segi Dia Memotivasi Saya Dari Apa Ya Dari Segi Latihannya Pun Saya Sangat Setuju Dengan Beliau Karena Mungkin Untuk Menjadi Pemain Bagus Itu Perlu Latihan Yang Konsisten Terus Juga Pola Makan Yang Konsisten Terus Dari Segi Fisik Itu Juga Semuanya Sangat Mempengaruhi Makanya Saya Ingin Sekali Apa Ya Mencipta Ditakan Bahwasannya Saya Ingin Menjadi Seperti Beliau Seperti Seperti Di luar Negeri Sendiri Mungkin Lebih Condong Ke Ricardino Yang Walaupun Sekarang Main Di Liga Indonesia Sendiri Menurut Saya Itu Pemain Yang Hebat Walaupun Dia Kecil Tapi Dia Memanfaatkan Kecerdasan Otaknya Untuk Bermain Putsal Memang Si Putsal Sendirikan Lapangan Kecil Terus Juga Berlima Orangnya Itu Juga Mengandalkan Otak Bahkan Pikiran Untuk Bagaimana Cara Membongkar Pertahanan Dari Lawan Dengan Sudut Lapangan Yang Sangat Kecil Bahkan Dibadasi Oleh Jaring Samping Ya Kalau Di Liga Poli Kan Gak Ada Jaring Tapi Ada Ukuran Itu Mungkin Yang Menjadikan Saya Mengidolakan Ricardino Sebagai Ajuan Saya Pemain Luar Negeri Bisa Dibilang Dia Juga Selain Cerdas Dia Juga Mempunyai Apa Ya Shoting Power Yang Bagus Terus Akuransi Yang Mempunilah Dari Ya Apa Namanya Dari Kemampuannya Dia Untuk Mengolah Sikolid Bundar Dalam Percal Sendiri Mungkin Itu Terus Kalau Menurut Mas Adi Itu Apa Yang Lagi 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 Aturan 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 Futsal Itu Berarti Sering Berubah Bukan Setiap Tahun Mungkin Dari Kemajuan Yang Saat Ini Futsal Sekarang Yang Berkembang Di Dunia Di Indonesia Sendiri Peraturan Yang Terbali Itu Contohnya Contoh Simplanya Bola Bola Atau Bola Out Itu Harus Menempel Di Atas Garis Lapangan Apabila Di Luar Atau Di Dalam Sepenuhnya Itu Tidak Berlaku Atau Bisa Dibilang Rida Salah Harus Diulang Dan Diganti Oleh Lawannya Terus Juga Kalau Dari Peraturan Futsal Sekarang Tidak Menentu Dalam Apa Memulai Pertandingan Itu Harus Sentuhan Kedua Jadi Bola Pertama Langsung Shoot Dan Gol Itu Berlaku Walaupun Tidak Persentuh Pemain Itu Berlaku Jadi Mungkin Dari Dulu Yang Harus Menggunakan Dua Orang Dalam Set Untuk Memulai Futsal Sekarang Mungkin Satu Orang Pun Bisa Kalau Mempunyai Power Dan Akurasi Yang Bagus Mungkin Bisa Menghasilkan Score Buat Tim Itu Mungkin Kemajuan Dan Apa Namanya Peraturan Yang Bukan Setiap Tahun Setiap Tahun Mesti Setiap Tahun Berubah Tapi Tergantung Juga Dari Presiden Kalau Presiden Liva Berubah Peraturan Juga Ikut Bebas Terus Kan Mas Adi Sudah Sering Main Bucal Ya Antar Universitas Menurut Mas Adi Itu Yang Kemarin Sering Dalam Semua Perlomba Yang Mas Adi Main Paling Susah Yang Paling Yang Paling Susah Yang 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 Mana Tidak Tukan Mungkin Kalau Lawan Terberat Di Pem Apa Namanya Pekan Orla Haga Tidak Mahasiswa Mungkin Lawan Terberat Dalam Satu Grup Mungkin IIN Pro Kerto Terus Dalam Lapan Besar Sehingga Tim Saya Kalah Itu Mungkin Melawan Mana Unpad 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 Unupraktas Pajajaran Itu Juga Menurut Saya Para Pemain Itu Sudah Segi Ya Kayak Bisa Dibilang Kalau Saya Bila Pemain Tim Nasla Dari Sigi Fisik Terus Kesedasar Membaca Taktik Lawan Terus Apa Namanya Teknik Individual Mereka Menurut Saya Sudah Di Atas Batas Dalam Kompetisi Sekelas Olahraga Mahasiswa Membunis Menurut Saya Mereka Mungkin Dari Saya Pribadi Satu Kurang Kesiapan Dari Tim Saya Pribadi Kurang Kesiapan Dari Latih Mungkin Juga Porsi Fisik Saya Yang Teman Teman Itu Kurang Lah Makanya Didak Bisa Mengimbangi Fisik Dari Lewat Saya Tersebut Saya Cuma Mampu Persaing Di Lapan Besar Untuk Bekan Olahraga Wasiswa Seperti Itu Kalau Mas Adi Pernah Mengalami Citra Itu Yang Paling Parah Apa Ini Kalau Dalam Permainan Pucall Sendiri Menurut Cidra Yang Menurut Saya Bikin Saya Trauma Itu Dengkul Lututut Nah Itu Kaki Kiri Saya Yang Mungkin Masih Bisa Masih Kadang Kambuh Kadang Bisa Sembuh Walaupun Sudah Saya Bawa Keterapi Katanya Kalau Sembuh Total Harus Berhenti Dari Dunia Sepak Bola Nah Khusususnya Pucall Tapi Kalau Saya Pribadi Ya Mungkin Belum Bisa Bukat Saat Sini Makanya Apa Ya Mungkin Kalau Mengurangi Mungkin Bisa Terus Juga Kalau Angle Sendiri Kaki Kanan Dan Kiri Saya Sudah Kena Semua Tapi Yang Menurut Saya Bikin Trauma Itu Kaki Kanan Karena Menurut Saya Kemampuan Skill Dan Semuanya Tertumpu Pada Kaki Kanan Saya Mungkin Yang Agak Apa ya Mungkin Penyesuaian Kembali Lekas Dari Cedera Tersebut Ya Agak Susah Untuk Mengaplikasikannya Lagi Dalam Untuk Sebuah Turnamen Terutama Buat Mental Saya Pribadi Mengambil Bola Bola Yang Cenderung Berakibat Fatal Pengakibat Yang Dari Saya Gimana Gimana Mungkin Saya Tidak Berani Mengambil Resiko Makanya Kadang Saya Lebih Berhati Hati Lebih Sakti Lagi Sih Depannya Yang Membuat Saya Agak Trauma Yang Paling Baru Cedera Mas Sati Itu Yang Mana Oh Mungkin Satu Bulan Kemarin Itu Mungkin Cuman Ini Apa Ya Kalau Saya Tarik Apa Kalau Dalam Istilah Metis Itu Amstring Jadi Antara Otot Sama Latihan Itu Pas Latihan Waktu Seleksi Buat Turnamen Ada Turnamen Open Memakai Umur Waktu Itu 23 Itu Saya Ikut TC TC Sama Teman Teman Saya Waktu Latihan Kita Harus Fighting Dalam Lapangan Keras Juga Itu Mengakibatkan Agak Penturan Dengan Teman Saya Namun Saya Tidak Apa Ya Dendam Kepada Teman Saya Walaupun Beliau Menyedih Menyederai Saya Tapi Saya Juga Mungkin Namanya Di Lapangan Emosi Saat Mungkin Kalau Saya Pribadi Dia Memaklum Ila Eh Si Si Hmm Gak Bari Harus Kalau Apa Namanya Kalau Emsting Sendiri Itu Yang Terkena Otot Paha Lebih Otot Paha Sama Ke Pinggang Kalau Saya Pribadi Yang Merasainya Seperti Apa Ya Petari Seperti Ya Jadi Mungkin Saya Harus Beristirahat Selama Satu Bulan Ini Pun Belum Berani Untuk Memaksain Kelapangan Lebih Ke Latian Kardiolah Untuk Memulihkan Kembali Ini Seperti Mas Untuk Masalah Latihan Buat Mas Ati Itu Menurut Mas Ati Ya Porsi Latihan Futsal Sama Sepak Bola Itu Beda Apa Beda Jelas Beda Mas Kalau Kalau Fisik sih Mungkin Lebih Menguras Ke Futsal Ya Kalau Futsal Mungkin Diameter Lapangannya Yang Lebih Kecil Kalau Sepak Pula Bisa Bisa Permainan Bola Cepat Kalau Futsal Itu Kan Kalau Kita Berhenti Ataupun Jalan Itu Bakal Merusak Dari Segi Permainan Tim Karena Tempat Yang Kecil Sehingga Teman Kita Bingung Untuk Mau Dibawa Kemana Ini Bola Kalau Kita Cepat Berpindah Tempat Kalau Bola Sendiri Sepak Bola Sendiri Kita Pasti Bisa Untuk Jogging Jalan Rana Masih Bisa Di Backup Dengan Teman Teman Kita Sending Juga Kalau Mengenai Proporsi Latihan Kalau Bidang Sepak Bola Itu Kan Lebih Sendirung Ke Apa Ya Kalau Bola Sendiri Kan Juga Ya Bedanya Mungkin Kalau Futsal Itu Lebih Ke Passing Cara Passing Terus Kontrolnya Pun Beda Antara Bola Bisa Sama Sepak Bola Dengan Futsal Kalau Futsal Itu Menggunakan Outsal Ataupun Telapak Kaki Itu Lebih Mengasah Kontrol Karena Kalau Kita Tidak Punya Basic Kontrol Tersebut Dalam Permainan Futsal Kita Bisa Dibilang Kita Belum Mempelajari Basic Futsal Karena Kalau Sepak Bola Sendiri Itu Harus Menggunakan Kaki Bagian Dalam Karena Kalau Tidak Bisa Mengontrol Kaki Bagian Dalam Itu Bisa Apa Ya Bola Yang Kita Main Itu Bisa Jauh Dari Kaki Lepas Ya Lepas Biasanya Atau Juga Kalau Memang Fisik Mungkin Dari Futsal Itu Lebih Kek Cardio Kalau Bola Pun Ada Cardio Tapi Lebih Mendingan Jogging Atau Muter Lapangan Dengan Screen Screen Kecil Seperti Itu Harapan Harapan Mas Khususnya Tidak Khususnya Tidak Kalau Saya Pribadi Dulu Ya Mungkin Mengenai Perkembangan Buat Saya Pribadi Mungkin Kan Kalau Saya Itu Cenderung Bisa Dibilang Kalau Ada Itu Mas 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 Tapi Juga Saya Tidak Mengandalkan Kalau Put Sal Itu Sebagai Pekerjaan Saya Saya Tetap Ingin Mempunyai Cita Cita Tersendiri Di Sisi Lain Ya Bisa Lebih Menghasilkan Uang Tapi Juga Saya Pengen Lebih Mengandalkan Pikiran Saya Terutama Untuk Menghasilkan Bundi-bundi Lepiah Lama Jadi Saya Bakal Ada Waktu Dimana Saya Bakal Berhenti Untuk Sal Karena Ya Meneruskan Cita-cita Saya Mungkin Ya Walaupun Ya Kadang Masih Bisa Untuk Main Tama Teman Teman Ya Sekedar Untuk Melepaskan Penat Lah Kalau Harapan Untuk Indonesia Sendiri Ya Ya Kedepannya Agar Lebih Mempunyai Apa ya Regenerasi Untuk Kedepannya Bagi Anak-anak Muda Tentunya Untuk Bisa Bersaing Lebih Tinggi Lagi Mengenai Dunia Persepak Bulan Ataupun Ataupun Percara Menurut Saya Semakin Kesini Diklat Atau Akademi Akademi Persepak Bulan Sudah Banyak Ya Dari Diklat Tersebut Menghasilkan Ada Pelatih Yang Menurut Saya Sudah Bagus Saya Memain Timnas Yang Mungkin Meneruskan Daripada Mereka Mau Apa Bimu Apa Itu Menghasilkan Dengan Cara Melatih Untuk Anak-anak Kecil Untuk Pengembangan Bakat Dan Minat Itu Mungkin Kan Bisa Menjadi Acuan Untuk Para Regenerasi Juga Untuk Para Senior Senior Raka Lebih Memperhatikan Dalam Berhati Bukan Berhati Juga Kita Harus Benar-benar Tidak Menghasilkan Lah Setelah Walaupun Sekarang Sudah Era Bagus Menurut saya Rucal Dan Jangan Dikotori Dengan Tragedi Tragedi Yang Seperti Kemarin Sepak Bola Kan Dikan Sumpah Yang Menurut saya Bisa Apa Ya Satu Mungkin Lebih Ibulan Masyarakat Itu Ilang Masya Sendiri Kan Juga Mungkin Kan Kalau Bisa Bisa Dibilang Kalau Sebagai Walaupun Bukan Pemain Ataupun Apa Tetap Sepak Bola Di Indonesia Kan Sebagai Ibulan Lagi Terus Yang Kedua Terus Kemarin Masalah Liga Tiga Bola Yang Menurut Netizen Lah Khususnya Menyayangkan Ya Karena Dari Apa Tingkat SDM Nya Ataupun Sumber Daya Manusianya Sudah Menyupport Tapi Balik Lagi Banyak Opnum Yang Dibalik SDM Tersebut Yang Tidak Terus Makanya Bisa Mencoreng Nama Baik Khususnya Itu Semenjak Tragedi Kanser Malah Menyalahkan Dengan Pihak Supporter Biasanya Juga Kalau Bisa Dibahas Sedikit Kalau Dari Sporter Itu Mungkin Pihak Polisi Ingin Mengamankan Bahwasannya Sporter Itu Pada Lari Ketengah Lapangan Namun Dengan Sisi Lain Mengamankan Seperti Apa Sebenarnya Jangan Menggunakan Gas Air Mata Bahwasannya Juga Banyak Anak Kecil Yang Menonton Terus Perempuan Gas Air Mata Sendir Dari Viva Kan Udah Melarang Ya Sebenarnya Tidak Boleh Masuk Dalam Stadion Itu Seperti Pertasan Menimbulkan Asap Perih Bukan Lebih Demo Kalau Pengamanan Seperti Itu Tapi Sangat Disayangkan Bahwasannya Perusannya Kemarin Bertandingan Arema Antar Persebaya Persebaya Diwarna Dengan Tragedi Seperti Itu Bahwasannya Juga Siapa Boleh Dengan Saya Sebenarnya Kok Sebenarnya Tidak Tidak Sampai Tidak Tidak Berlos Tidak Mengalui Tidak Menat Menat Tidak liganya terus juga penyediaan stadion yang layak terus juga pengamanan yang layak terus juga para supporter yaudahlah nggak usah ada rasis-rasis sampai penuh-penuhan bakal sampai operasi kayak persip menu menurut saya udah nggak zaman supporter yang cerdas yang bijak itu ya bisa merangkul bisa bersatulah kita tetap satu gede kenapa kita dengan tim-tim kecil loh fantas apa ya fanatiknya seperti politik langsung kurang masuklah sporter di wasa khususnya di Indonesia sendiri yang masih para apa namanya para supporter yang masih suka cen-cen dengan kumpatan ataupun rasis lah misalnya sih kurang layak lah elah dewasa lah masih banyak juga apa namanya mafia ya itu juga menurut saya tuh bumbu-bumbu yang perlu dihilangkan mafia tersebut sangat mencoreng menyederai legalitas iya karena kan sebenarnya bertarung itu kan ya ya udah pertarung itu dilapangan bukan kita diatur untuk kalah pemain itu kan juga digaji untuk menang bahkan juga mengaruh mana-mana timnya kan bukan berarti kita dibayar untuk kalah itu ya menurut kinsip pemain nggak masuk kalau saya dibagi itu pun masih menjadi sorotan yang apa ya agak bersinar lah maksudnya ini sorotan yang agak mencuat makanya kemarin dari kasus persidia juara di belakangnya anak papa juara dan menurut saya ya kalau juara ya udah juara mungkin kan juga tim yang bagus juga para pemain-pemain yang berkelas lah bisa dibilang ya ini kan berarti kalau sepak bola ini timnas Indonesia ini sedang main di AF Cup kalau saya pribadi apalagi kita di malam ya kemarin kan melawan Thailand itu menurut saya lah para penonton dikecewakan dengan Witan ya karena tendangannya yang menurut saya udah di depan mata tanpa keeper ya kita bisa lah sebaiknya kayak seperti Firmino yang tidak melihat ke arah gawang sambil menolak ke pemangkar kan bisa tapi ternyata si Witan dengan tidak tenang bahkan sudah berhadapan dengan gawang pun dia masih tetap nggak bisa beda itu menurutnya disini apa ya setelahnya dihujat lah si Witan tersebut agak menyayangkan sih kalau saya pribadi juga performa yang seharusnya sepuluh tim melawan sebelas eh sebelas pemain melawan sebelum pemain pun harus bisa lebih menyerang kenapa Indonesia tak semalam itu malah lebih apa ya apa namanya pertahan dengan 10 pemain dan sebelas pemain itu sangat disayangkan pelatih sekelas Sintayong kenapa mengindruksi seperti itu kalau apa namanya kalau di atas kertas itu kan bisa menang Indonesia melawan Thailand kenapa iya tapi kenapa dalam prakteknya kok tidak bisa gitu kan kalau harapan ini sih mungkin sih masuk final antara juara tempatnya saya masih beti-beti karena mungkin dari permainan semalam sih ya karena ada kurang kesikirnya lah mungkin dari Witan sih seperti itu kalau ada pencaya ya kemarin kan tahu kemarin Indonesia memutus apa isinya memutuskan keluar dari AFF tapi sekarang ikut AFF menurut Mas Arti ikut AFF atau kemarin sebelumnya drama katanya ada sepak bula geja ya Thailand sama apa Vietnam menurut Mas Arti itu gimana ya kalau membahas sepak bula geja sendiri itu ya saya agak menyayangkan ya karena kayak benar-benar gaya kayak di Indonesia lagi bilang seperti ada mafianya dalam mengatur pertandingan tapi balik lagi disini kita juga harus apa ya sebenarnya profesional lah dari biaya Indonesia pun harus bertegak dalam menghadapi keputusan masyid yang kemarin itu seperti itulah itu juga sangat disayangkan kalau saya berbeda terus mengenai AFF Indonesia mundurkan diri mengenai AFF itu ya saya kurang setuju ya dalam menurut-menurut sebut karena lo usahnya itu sebagai ajang penelitian para pemain yang dipilih oleh pelatih untuk membawa bangga laharung namun Indonesia ternyata tidak dapat menunjukkan kontribusinya dengan cara tidak bermain atau tidak menunjuk kompetisi sekelas AFF sangat disayangkan ya apalagi untuk masyarakat Indonesia banyak yang mengujat PSSI khususnya kenapa mengambil kebijakan tersebut bahwasannya karena Indonesia jenis itu kalau bisa dibilang kayak belum bertanding kenapa harus mundur mungkin dari pihak masyarakat Indonesia seperti itu nilainya namun di sisi lain kalau dari pihak PSSI juga sangat menyayangkan mungkin dari penyediaan para panitianya yang mungkin belum layak karena bisa dilihat dari PSSI atau apa itu itu juga menyayangkan fasilitas yang dirasakan oleh pihak tim Thailand kayaknya kalau nggak salah tim Thailand atau Myanmar dalam penelenggaran AFF tersebut panitianya kurang siap lah bisa dibilang makanya mungkin Indonesia memilih mundur tapi di tahun ini semoga sih apa namanya harapan saya dan seperti tadi yang saya bilang mungkin 50-50 tapi namun kalau harapan pribadi saya mengenai kenapa AFF ini harus ikut itu seperti pemain yang diikutkan tersebut mungkin menurut saya layaklah bisa bersaing untuk belakang final makanya dari apa namanya pihak pelatih Indonesia sendiri kan juga menekankan bahwasannya perlu tanggung jawab dari para pemain sekali-sekali untuk apa ya namanya menyepelekan lah karena waktu itu kan juga dalam TC timnas kan Cintayong kan sangat keras ya untuk para pemain karena ada beberapa pemain yang jolet karena interdiscipline karena masalah makan terus juga masalah tepat apa datang tepat waktu pelatihan juga ada yang absen karena bukan masalah yang penting atau arjen lah mungkin disitu menurut saya yang dapat mengikuti TC timnas itu ya bisa sebaik mungkin lah memanfaatkan eh apa namanya kesempatan bisa TC timnas lah karena juga kan mungkin mungkin yang diharapkan dari masyarakat Indonesia mereka semua kan untuk membawa bangga namanya Indonesia tapi kenapa di sisi lain eh apa namanya pemain tersebut menyepelekan kadang kayak pemain kelas seluruh pun bisa ngambek karena nggak cocok dengan pelatih kan tapi timnas Indonesia udah terkenal di timnya biasanya biasa enaknya dan membolos dalam latihan tingnas kalau saya kurang masuklah untuk kelas pemain disini di Indonesia harusnya mas sangat sayangan sih kalau seperti itu sikapnya mungkin itu mas mungkin itu saja pertanyaan dari saya ya mas ya kurang lebihnya saya mohon maaf ya terima kasih ya sama-sama mas mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih ya bisa sharing sharing seperti ini ini ketepannya juga mas mas kita ya bisa apa namanya lebih eh tahulah perkembangan dunia persepak bola Indonesia dengan pucal Indonesia ya walaupun dengan saya yang juga masih awam bisa dibilang tapi ya setidaknya udah punya gambaran untuk eh apa namanya sepak bola dan pucal Indonesia lah mungkin seperti itu kalau saya yang paham mungkin sih saya juga meminta maaf atas penelitian saya mungkin eh apa namanya tidak sesuai ataupun apa namanya tidak masuklah kalau bisa dibilang lah tapi ya itu yang mungkin saya bisa sampaikan juga saya kasih tahu kepada mas Osito lah karena mungkin kan mas Osito ini kan sudah sebagai tugas ya mas ya sebagai tugas untuk wawancara kepada pemain atau atas dalam bidang olahraga ya sebenarnya itu sih mas terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya itu lah sekian wawancara saya dengan mas Adi ya sebagai narasumber ya sekian bila ada yang kurang perkenaan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya 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 selamat menikmati